Pemirsa Bali TV kembali berjumpa bersama saya Winata dan kali ini saya berada di kediaman Dr. Fajar Manwabe dan beliau adalah ketua asosiasi rumah sakit swasta seluruh Indonesia untuk daerah Bali. Dan kemarin beliau sempat mengusulkan ada rumah sakit khusus menangani COVID dan sudah direspon oleh rumah pemerintah Provinsi Bali dimana ditunjuknya RSPTN undut sebagai rumah sakit yang khusus melayani nanti pasien COVID-19. Nah kita minta tanggapan beliau seperti apa dan mungkin ada usulan lain yang kira-kira berkaitan dengan upaya bagaimana menanggulangi COVID-19 di Bali. Dok, kemarin ini kan sudah ada positif nih pemerintah Provinsi Bali menunjuk RSPTN. Nah tanggapan dokter seperti apa? Kalau saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali karena responnya yang sangat cepat kita tokso tanggal 23 kemudian tanggal 27 kalau tidak salah sudah ada keputusan. Ya tinggal sekarang masalah melengkapi. Rencana Senin dari versi dan rombongan akan ke RSPTN untuk mengecek kesiapannya. Ya mudah-mudahan itu berjalan lancar sehingga memang harus ada satu rumah sakit yang dipokuskan untuk COVID-19 sehingga rumah sakit yang lain bisa tetap melayani kasus-kasus umum karena kecelakaan, melahirkan, masih tetap harus dilayani. Kalau kemarin ada muncul rencana target tanggal 7 April akan beroperasi. Nah kalau menurut dokter apakah ini cukup masuk akal atau ini sebenarnya bisa saja di tanggal 7 April ini dioperasikan rumah sakit ini? Kita tetap harus optimis ya, harus tetap berupaya. Hanya kan yang namanya membuat sebuah rumah sakit yang berubah dari umum ke rumah sakit khusus infeksi tentu perlu biaya. Nah tadi Bapak Presiden kan sudah memberitahukan, menginformasikan di media masa bahwa jangan membebankan semua pada negara. Jadi APBD daerah itu tetap harus keluar karena kalau tidak gitu kan lambat nanti prosesnya. Saya kira kita harus bahu-membahu, jangan melihat bahwa rumah sakit itu hanya di Kabupaten Badung. Kita seluruh Bali harus bergerak. Baik, kalau misalnya ini dalam persoalan bagaimana kemudian sudah ada ya? Mudah-mudahan dia memang bisa diperhasilkan. Mungkin ada usulan lain dok yang mungkin harus kita pemerintah profesi segala respon untuk dilakukan agar COVID-19 atau COVID-19 ini bisa segera di atas? Kalau dari kami memang satu-satunya jalan adalah membuka keran import. Baik itu alat pelindung diri, logistik kesehatan, juga alat-alat medis dan itu memang sudah diwajarakan oleh pemerintah pusat. Hanya masalahnya masih satu pintu di Jakarta. Nah itu kalau untuk melayani Jakarta saja sudah distributor kewalahan bagaimana harus melayani ke Bali kan itu masalahnya. Mudah-mudahan pemerintah Pemda Bali bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Misalnya Pemda Bali menggalang bantuan dari luar negeri. Tentu saya punya keyakinan banyak pihak luar negeri akan siap membantu Bali karena memang mencintai Bali. Artinya Pemda Bali juga perlu semacam membuka diri untuk ada bantuan buatan di Bali? Iya, baik itu dibalas secara langsung. Hanya kan sekarang tinggal peraturannya harus mendukung supaya Pemda Bali juga tidak salah melangkah. Ada yang lain lagi, Prof? Mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang kedua adalah kan terjadi eporia di masyarakat bahwa ada rapid test. Perlu rapid test itu diketahui bahwa ada kelemahannya juga. Karena apa standar dari WHO kan tetap PCR dan PCR kan sudah mulai operasional di Resubi Sanglah. Ya boleh saja kita memakai rapid test karena kalau tidak ada kan apapun ada kita akan kerjakan. Tapi kan permasalahnya masyarakat juga harus tahu ketika hasilnya negatif jangan senang dulu karena harus ada ulangan kedua. Dan kelewangan kedua itu masyarakat juga harus tertip melaporkan diri bukan berarti negatif. Lantas bebas berkeliaran ya salah juga. Karena bisa saja antibody-nya terbentuk belakangan makanya rapid test itu ada ulangannya. Dan gong-nya tetap adalah PCR. Nah kendalanya untuk kasus yang demikian banyak jumlahnya kan kelapakan PCR-nya juga. Nah memang pilihannya satu-satunya rapid test, hanya permasalahan kedua. Tentang rapid test ini pihak swasta kan belum dibuka kerannya untuk import rapid test. Masih mengandalkan bantuan dari Cina. Artinya rumah sakit swasta juga berharap ada rapid test bisa juga digunakan? Tentu karena hanya sekarang prosedur importnya itu bagaimana. Karena ini kan belum, juknis belum muncul. Tentang bagaimana harus mengimport dalam situasi seperti ini. Apakah pajak cukai dikenakan atau tidak. Kan itu masih harus dibicarakan lebih detail dengan pemerintah pusat. Kalau kami sih, kami contohkan adalah DB kan. DB itu dulu ada namanya pemeriksaan NS-1. Itu kan hanya di rumah sakit pemerintah yang besar-besar. Kemudian keran import kan dibuka. Sehingga sekarang hampir semua rumah sakit swasta bisa melakukan pemeriksaan NS-1 untuk kasus demam berdarah. Jadi pelayanan akan lebih cepat, dianusnya juga lebih cepat. Harapan kami begitu. Kalau ada rapid test di swasta, tentu kita bisa membantu. Kalau sekarang kan kita tidak bisa bersikap apa-apa karena tidak bisa mendianusnya secara tegas. Jadi masih banyak keraguan di lapangan dok ya karena tidak ada rapid test. Jadi berharap rapid testnya bisa juga dimiliki oleh swasta. Itu artinya keran import harus dibuka gitu. Ya, keran import sudah dibuka. Oke, terima kasih karena ini waktu yang terbiasa dan demikian tadi dengan ketua RSS RC ya dari RC Bali. Dan dokter Fajar sudah menyampaikan beberapa usulan dan mudah-mudahan ini segera direspon oleh pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat. Sehingga COVID-19 atau COVID-19 ini bisa segera ditutaskan di Provinsi Bali. Demikian laporan saya. Terima kasih. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Terima kasih.